Kisah ngeri keluarga Wulban Onsu diganggu mahluk halus, kena santet Di tengah-tengah rumah tangga Wulban Onsu yang selalu terlihat harmonis dan bahagia, rupanya terselip sebuah kisah mistis Ya, dalam beberapa bulan terakhir Rogan mengaku diganggu oleh mahluk tak kasat mata Kejadian-kejadian di luar nalar pun dialaminya Lewat sebuah postingan di akun Instagram, Wulban curhat panjang lebar mengenai pengalaman mengerikannya tersebut Ternyata sudah ada beberapa orang pintar yang sering memperingatkan pemilik bisnis geprek bensu itu akan energi gelap yang mengikutinya Saya termasuk orang yang hanya tahu tapi tidak mau tahu tentang hal-hal yang tidak kasat mata Tapi jujur udah beberapa bulan ini sudah sangat mengganggu karena mulai banyak kejadian-kejadian di luar nalar pikiran kami sekeluarga Saya termasuk orang yang kalau setiap ada kejadian-kejadian apapun pasti saya arahkan pikiran saya kalau itu hanya kebetulan dan stay positive thinking Dan ada beberapa mereka-mereka yang memiliki kelebihan sering memberi saya peringatan kalau ada energi gelap yang mengikuti dan punggung adalah incarannya Dalam hati saya berucap kok bener banget, terasa berat dan sakit sekali kalau malam Tapi untuk menghargai kedatangan beliau, selalu saya balas dengan senyuman dan saya enggan bercerita tentang yang terjadi sebenarnya Tulis Ruben pada caption foto postingannya Ruben sebelumnya menyimpan rapat-rapat kisah mistis yang dialaminya dari siapapun Begitu pula dengan anggota keluarga lainnya Dan ternyata, seng adik, Jordi Onsu juga mengalami kejadian serupa di rumahnya Dan tadi adik saya pun at Jordi Onsu cerita ke saya tentang apa yang terjadi di rumahnya Dan sama persis dengan apa yang terjadi dengan keluarga saya Padahal saya tidak cerita apa-apa tentang kejadian yang saya alami ke adik saya Dan kejadian itu pasti setiap jam 2 sampai jam 4 Jelas pria berusia 35 tahun ini lebih jauh tak menutup kemungkinan jika Ruben disantet oleh orang yang tak suka padanya Entah itu karena kesuksesan bisnisnya ataupun karirnya di industri hiburan Namun apapun alasannya, ayah dari Talia Putri Onsu ini sama sekali tak ingin membalas atau bahkan mencari tahu siapa dalangnya Ada yang bilang ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan bisnis, ada yang bilang tidak suka dengan kesuksesan karir Tapi percayalah, semua itu saya dapatkan melewati proses kok dan tidak instan Tapi sampai saat ini saya tidak melakukan apa-apa, tidak pergi kemana-mana untuk bertanya-tanya lebih jauh Tidak mencari tahu siapa yang berbuat, tidak terlintas untuk membalasnya Tulis Ruben hingga saat ini, Ruben masih mengalami kejadian-kejadian mistis itu secara berkala Untuk menanggulanginya, ia memilih untuk memperkebal iman dan menjaga pikiran agar tetap positif Saya mencoba melawan energi itu dengan keimanan saya saja dan stay positive thinking dalam setiap langkah saya Tapi saya yakin mungkin orang-orang di luar sana memiliki cerita yang sama Tapi kejadian-kejadian yang berbeda di luar nalar pikiran sehat kita Dan di era teknologi canggih saat ini, ternyata saya baru tahu ada dan nyata Sudah dulu ya, sudah mau jam 2, kira-kira apalagi kejadian malam ini Ini sedikit cerita saya yang masih terjadi Dan saya percaya Tuhan menjaga saya dan keluarga kecil saya Pungkas Ruben Hen